Tak ada seorangpun yang mengasih aku. Aku kesal, aku lelah terus-terusan tak dianggap. Bahkan, Tuhan yang katanya adalah kasih saja, tak pernah kulihat bukti kasihnya. Aku ditolak dimana-mana, dikucilkan, dibenci, tanpa aku tahu sebabnya. Aku iri dengan mereka yang begitu dikasih keluarganya, begitu hangat, begitu dekat. Bagaimana bisa mereka diperlakukan laiknya manusia seutuhnya? Tak seperti aku yang bahkan kadang tak dianggap oleh orang di sekelilingku. Dimana kehadiranmu, Tuhan? Aku lelah, aku menyerah, aku ingin berhenti di titik ini. Aku tak pernah menemukan kata kemenangan dalam kamus kehidupanku. Tuhan menjanjikanku menjadi seorang pemenang. Namun nyatanya, selalu kegagalan dan keterpurukan yang ku alami dalam hidupku. Sekolahku gagal, keluarga ku hancur, hidupku berantakan. Dimana kemenangan yang Tuhan janjikan? Bahkan pelayananku pun selalu gagal, selalu direndahkan dan dipandang sebelah mata. Semua yang kulakukan selalu berujung dengan kesiasiaan. Dimana kehadiranmu, Tuhan? Aku lelah, aku menyerah, aku ingin berhenti di titik ini. Aku merasa tak ada kuasa Tuhan dalam hidupku. Katanya, iblis tunduk di bawah kakiku. Namun nyatanya, justru aku yang tunduk di bawah kaki iblis. Aku tak memiliki kuasa untuk menang atas dosa-dosaku. Aku hidup dalam kegelapan, hidup dalam jerat dosa. Jerat dosa yang begitu mengikat, begitu pekat, dan begitu menyiksa. Kerap kali aku ingin melepaskan diri dari semua jerat dosa ini. Tapi aku tak punya kuasa untuk melepaskan itu. Dimana kuasamu, Tuhan? Dimana kehadiranmu, Tuhan? Aku lelah, aku menyerah, aku ingin berhenti di titik ini.